Karena tanpa buku besar, penyusunan laporan keuangan akan sangat luar biasa rumit ya, karena dari banyak banget transaksi dalam suatu perusahaan. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Lukas Tiawan. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep buku besar bagi pembukuan perusahaan. Atau bagi pencatatan transaksi usaha Bapak Ibu semua. Eits, sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update-update video terbaru dan membantu kami untuk mendapatkan 10.000 subscriber. Oke, kita langsung masuk ke materi Bapak Ibu ya. Jadi, pertama Bapak Ibu perlu tahu dulu apa sih sebenarnya buku besar gitu ya. Jadi, mungkin kalau buat Bapak Ibu yang tidak ada background akutansi ya, mungkin agak kesulitan gitu memahami terkait konsep buku besar ya. Karena buku besar ini adalah satu istilah yang erat banget dengan dunia akutansi ya. Nah, tapi tidak ada masalah, saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana Bapak Ibu ya. Jadi, buku besar ini adalah kumpulan jurnal atau kumpulan pencatatan usaha ya, yang mengelompokkan dalam kumpulan akun tertentu. Oke, jadi bayangkan dalam sebuah bisnis ya, dalam sebuah operasional bisnis, tentu banyak banget tuh transaksi-transaksinya ya. Ada transaksi penjualan, ada transaksi pembelian, ada transaksi pengeluaran kas, pembayaran supplier, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak transaksi itu, maka buku besar ini dia tugasnya untuk mengelompokkan. Fungsinya adalah untuk mengelompokkan jenis-jenis akun tersebut. Ya, misal buku besar penjualan, maka dia isinya adalah semua transaksi yang berkaitan dengan penjualan. Buku besar biaya gaji misalnya, maka dia adalah satu kumpulan transaksi-transaksi yang terkait dengan pembayaran gaji. Buku besar hutang usaha misalnya, dia adalah kumpulan transaksi yang terkait dengan pembayaran hutang usaha atau hutang kasuplaya. Dan dia, buku besar ini nanti akan menjadi salah satu sumber dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi, muaranya nanti dia adalah laporan keuangan, Bapak Ibu. Dan apa manfaatnya dari kita itu mengetahui buku besar? Apa sih manfaatnya, Bapak Ibu, untuk mempelajari terkait buku besar? Jadi, kalau kita bicara terkait manfaat buku besar, yang paling terasa adalah manfaat dia adalah meringkas. Meringkas terkait data transaksi yang telah dicatat. Meringkas data transaksi yang telah di-input, misal kalau pakai program. Jadi, meringkas, memudahkan kita sebagai pengguna data itu untuk membaca data dengan lebih sesuai pos-posnya. Sesuai ketentuan, sesuai jenis-jenis akunnya, seperti itu. Jadi, tidak tercampur. Manfaat kedua tentu dia buku besar sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. Karena tanpa buku besar, penyusunan laporan keuangan akan sangat luar biasa rumit. Karena dari banyak banget transaksi dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah sebagai bukti atau validasi dari semua data yang sudah dikumpulkan. Jadi, dia ini bisa menjadi data pendukung. Misal, penjualan di buku besar tercatat 1 juta. Tinggal di-cross-check dengan bukti transaksi, misalnya. Karena dengan buku besar, semua sudah dikelompokkan. Jadi, lebih enak untuk meng-cross-check data. Berikutnya, bagaimana alur hingga jadi sebuah buku besar? Itu yang seringkali orang-orang bingung. Bahkan orang akutansi pun kadang bingung. Bagaimana alur data itu berjalan hingga menjadi buku besar. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita bicara dalam konsep pembukuan, konsep pembukuan akutansi, misalnya. Jadi, konsep pembukuan akutansi. Yang pertama adalah diawali dengan identifikasi transaksi. Jadi, sebelum kita ngomong buku besar, kita harus paham dulu identifikasi transaksi. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita harus ngerti dulu transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dan kita harus tahu dari mana kita mendapatkan sumber data tersebut. Nah, misalkan transaksi penjualan. Maka kita harus bisa mengidentifikasi penjualan ini didapat dari mana? Oh, penjualan ini didapat dari nota penjualan, misal. Invoice, misal. Maka kita sudah mengidentifikasi transaksi. Oh, ternyata di tanggal sekian ada penjualan. Misal seperti itu. Kemudian, misal identifikasi dari rekening koran, misal. Dari rekening koran itu muncul histori transaksi perusahaan. Misal, di tanggal 1 terjadi pembayaran gaji. Oh, di tanggal ini ada pembayaran gaji. Nah, itu salah satu mengidentifikasi transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Jadi, jangan sampai Anda tidak tahu transaksi yang terjadi dalam sebuah bisnis. Maka nggak usah ngomong buku besar, nggak usah ngomong pembukuan. Karena transaksi saja Anda nggak ngerti. Tapi kalau Anda sudah ngerti, oh transaksi penjualan ada di sini, transaksi pembayaran ada di sini, transaksi pembelian bisa dilihat di sini. Nah, itu Anda one step lebih maju. Karena Anda tahu, Anda bisa mengidentifikasi transaksi di dalam bisnis Anda. Berikutnya, yang kedua adalah analisa transaksi, Bapak-Ibu. Begitu sudah diidentifikasi, berikutnya adalah dianalisa. Dari analisa ini, Anda akan menentukan. Kalau orang akutansi, dia akan menentukan debit atau kreditnya. Misal, kalau kita bicara pembayaran gaji misalnya, maka analisa transaksi yang terjadi adalah, begitu pembayaran gaji dilakukan, maka tentu kas akan berkurang dan biaya gaji akan bertambah. Oke? Maka dalam konsep pembukaan akutansi, biaya gaji akan menjadi debit dan kas akan menjadi kredit. Seperti itu. Jika Anda menggunakan program, itu tentu akan lebih mudah. Anda tidak perlu berpikir tentang mana yang debit, mana yang kredit. Anda tinggal meng-input. Oh, ada pembayaran gaji sekian, input, simpan, selesai. Maka program akan secara otomatis akan meng-jurnal. Berikutnya, setelah analisa transaksi, Anda tahu mana yang debit, mana yang kredit, mana yang berkurang, mana yang bertambah, maka yang dilakukan adalah melakukan jurnal. Seperti yang saya jelaskan barusan, ketika Anda menggunakan program, Anda tinggal input, maka itu akan otomatis menjadi jurnal. Tapi beda cerita jika Anda menggunakan pembukaan manual, misal menggunakan Excel. Maka Anda harus melakukan jurnal secara manual. Maka penting sekali, buat Anda yang mungkin bukan berbasis akutansi, saya sangat menyarankan Anda untuk menggunakan program. Jadi, Anda tidak perlu pusing, Anda tidak perlu bingung bagaimana cara menjurnalnya. Yang keempat, ini baru buku besar. Oke, jadi jika Anda ikuti historinya ya, begitu ada identifikasi transaksi, analisa transaksi, ini dari macam-macam transaksi, dan itu di jurnal, itu banyak sekali transaksi, maka tugasnya buku besar, dia akan mengelompokkan akun-akun tertentu. Mengelompokkan akun sesuai penggolongannya. Biaya gaji dengan biaya gaji, penjualan dengan penjualan, biaya, apa misalnya, keperluan kantor dengan keperluan kantor. Buku besar akan mengelompokkan seperti itu, sehingga akan muncul akun-akun yang terkait dengan laba rugi dan akun-akun yang terkait dengan raca. Berikutnya, setelah buku besar, yang terjadi adalah membuat neraca saldo. Nah, ini kita menghitung saldo dari masing-masing akun. Jadi, kalau dalam dunia akutansi, ada namanya neraca saldo. Ini sebelum menjadi laporan keuangan. Dia menghitung semua saldo transaksi dari semua akun. Setelah neraca saldo, berikutnya yang ke-6 adalah baru membuat laporan keuangan. Ketika kita mengelaporan keuangan, maka ada yang namanya neraca, ada yang namanya laba rugi, ada yang namanya arus gas. Nah, itu muarannya sama. Dari transaksi-transaksi yang terjadi, dibuat jurnal, dibuatkan buku besar, jadi neraca saldo, dan jadi laporan keuangan. Jadi, se-krusial itu peranan dari buku besar. Jadi, buat teman-teman yang mungkin masih bingung terkait buku besar, Oke, sebelum kalian selesai nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan nih update-update video dari The Consulting, dan kalian bisa membantu kami dalam mencapai 10.000 subscriber. Itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan terkait buku besar, teman-teman ya. Semoga bisa memberikan kalian insight, dan bisa berdampak bagi bisnis kalian, atau perusahaan di mana kalian bekerja. Thank you. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!